Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Sonia Dalam podcast ATK Anak T.I keren Udah mulai kompak nih ya Kita bertiga ibu-ibu Kembali lagi sama Bu Ahi Dan juga bu Fitri nih Bu Fitri yang menggunakan Kerudung abu-abu Dan bu Ahi Yang sedang bersama anaknya Oke Ibu-ibu kalau mau dadadadad Di kamera Kenapa Semua penonton Oke Semoga bu Ahi dan bu Fitri Belum bosen ya Ketemu lagi sama saya di sesi yang kedua ini Podcast ATK Jadi bu Ahi sama bu Fitri ini Merupakan klien rumah Bagian dari rumah bijak digital Komunitas yang berfokus pada Keramahan gadget ya Sama keluarga Untuk keluarga Di sini Rumah bijak digital Adalah klien dari The Taliban Salah satu tim di permainan digital Di mata kuliah track peminatan game Universitas Yarsi Oke Jadi pada kesempatan kali ini Pada sesi kali ini Saya ingin membahas tentang Gimana sih kesan rumah bijak digital Terhadap tim Terhadap The Taliban Oke Jadi Langsung aja nih Kepertanyaannya Gimana sih kesan dari Bu Fitri Sama juga Bu Ahi Terkait Dengan tim Taliban Ketika pertama kali bertemu Terus pertama kali Mungkin pertama kali dihubungi Pertama kali ketemu Itu gimana kesannya First impression gitu Silahkan Bu Fitri Bu Ahi Jadi dari awal Ketemu Di WA Itu Anak-anaknya Sudah Sudah sopan ya Sudah sopan Terus kayaknya Sudah diingatkan Sama Pak Andres juga Mungkin gimana Menghadapi klien Mereka Memperkenalkan diri Terus masih tahu Mereka maunya apa Itu sudah jelas sekali Jadi memang Dalam interaksi saya Sama Dari Interaksi saya Sama Dini Taliban Itu sama sekali Tidak ada kendala Mereka juga Memberi pertanyaan Dengan sangat jelas Juga ketika Dikasih masukan Itu juga Merespon saya Itu juga Sangat jelas Oke Alhamdulillah Berarti Tidak ada kendala Dan juga Alhamdulillah Dari Taliban Sopan-sopan Ya Bu Iya Cuma kalau Kesi Zoom Biasanya Ikut Itu Dan Kalau misalnya Ya Bu Lanjutin dulu Ada teman-teman yang lainnya Ikut ya Mbak Andres Kalau lagi Proses analisa Kebutuhan Itu seluruh Tim Internal Yang Pas dari podcast Ketama di Bilang-bilang Itu ikut Tidak ya Ya Maksudnya Di Tim kami sendiri Ya ikut terlibat Jadi Apa yang Sudah Dibiskusikan Bersama Dengan The Taliban Kami bawa lagi Itu Ke Tim Tim dapur Istilahnya Bikin ya Kami bahas lagi Kami Apa sih Diskusikan Apa yang harus dilakukan Seperti itu sih Mbak Orang lebih Jadi karena Kami kan Ibu-ibu Dari Berbagai daerah Kebetulan Mbak ini Dari Jawi Ya Ada yang Dari Bau-bau Ada yang Bersama Marinda Sam Jadi memang Kami berbeda-beda Regionalnya Jadi memang Mungkin The Taliban Juga agak kesulitan Kalau misalnya Nunggu jawaban Kok belum ada jawaban Jadi Ya itu Karena mungkin Waktu daring Waktu daring Untuk ibu-ibu Kan Juga berbeda Apalagi ada yang Di Indonesia Bagian tengah Terus ada Indonesia Bagian barat Kadang-kadang Kami juga Kalau mau mengambil Keputusan Mungkin agak lama Mungkin The Taliban Malah yang Gergetan Mungkin suka Suka Hal yang Kita Gak bisa Langsung Respon Ya Bayi Jadi Kita diskusi Dulu Gitu Gitu Bisa dipaham Bu Tapi Saya tuh Tadinya Mungkin Rumah bijak Digital Sejauh Bodetabek Ternyata Besar ya Bu Di seluruh Indonesia Mungkin ada Atau Mungkin Di bagian-bagian Indonesia Lain Juga ada Ya Luar biasa Ada yang Dari Yang di Jawa Cuma Dua orang Di Jawa Cuma Dua orang Di Bekasi Saya ada Satu lagi Mbak Aisyah Di Jambi Sumsel 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 Sumatera Selatan Yang ikut komunitas Ini ternyata Banyak Juga Oke Nah berarti Alhamdulillahnya Kesan Untuk The Taliban Itu cukup Baik ya Kesan Pertamanya Ketika Bertemu Nah Kalau Dari Rumah bijak Digital Ini Bisa dijelaskan Dulu Nggak Perannya Rumah bijak Digital Ketika Lagi Pengembangan Gimnya Sedang Berlangsung Kayak Misalnya Sedang Membuat Gimnya Ataupun Sedang Mereka Sedang Merancang Mendesain Itu Gimana Perannya Rumah bijak Digital Bagaimana Perannya Terus Perannya Apa Saja Oke Jadi Sebenarnya Kalau Secara Apa sih Mbak Teknis Kali ya Gim itu Dalemannya Seperti apa Kami kan Tidak Paham Gitu ya Jadi ya Itu Paling Banyak Pada Hal-hal Yang Esensial Aja Yang Menurut kami Itu Yang Perlu Disiapkan Atau Yang Perlu Ada Dalam Sebuah Gim Gitu Kami Memang Tidak Banyak Terlibat Dalam Hal Dalemannya Atau Gimana Proses Pembuatannya Secara Detail Tidak Tapi Kami Lebih Pada Memberikan Penjelasan Tentang Garis Besar Apa Yang Diharapkan Dari Rumah Bijak Digital Seperti Apa Pagar Pagarnya Seperti Itu Aja Dalam Hal Gak Banyak Terlibat Juga Gitu Paling Juga Gak Ada Kabar Tanya Sampai Mbak Aji Tolong Tanyain Gitu Berarti Progres Ya Oke Berarti Dari Rumah Bijak Digital Itu Tidak Tidak Begitu Terlibat Untuk Proses Teknisnya Dan Juga Pembuatan Gim Itu Sendiri Gak Terlibat Tetapi Lebih Terlibat Ke Hal Esensial Tadi Batas Batas Yang Perlu Ada Terkait Dengan Mungkin Batasan Usia Atau Durasi Untuk Hal-hal Esensial Seperti Itu Yang Rumah Bijak Digital Ikut Terlibat Oke Nah Kalau Begitu Gimana The Taliban Itu Cara The Taliban Berkomunikasi Dengan Rumah Bijak Digital Mungkin Dalam Chat Ataupun Saat Bertemu Langsung Fyadari Itu Kayak Gimana Bisa Diceritakan Enggak Kalau Chat Maksudnya Saya Sama Tim The Taliban Yang pernah Menghubungi Itu Ya mereka Kita Fokus Maksudnya Membahas Benar-benar Mereka Bu Ini Kemarin Masukannya Ini Ini yang Progres Yang sudah Kita Perbaiki Itu mereka Strike Langsung Mengasih Poin-poin Nya Terus Udah Langsung Ngasih Progresnya Apa Kan Kadang Saya Juga Setelahkan Komunikasi Sama Teman-teman Di Tim Rumah Bijak Digital Kita Juga Ngasih Kabar Nih Saya Kasih Tahu Tim Jovian Saya Minta Waktu Dua Hari Misalnya Untuk Berkomunikasi Sama Teman-teman Di Rumah Bijak Digital Karena Memang Pada Saat Ini Kami Misalnya Juga Sedang Ada Pembahasan Lain Jadi Saya Komunikasi Sama Mereka Nanti Mereka Kalau Seandainya Juga Misalnya Diburu Mepet Waktu Saya Ngerti Juga Ada Deadline Tugas Mungkin Deadline Ini Harus Ngumpulkan Ini Nanti Dari Mereka Juga Bilang Ibu Boleh Nggak Seandainya Kami Mintanya Bisa Lebih Cepet Saya Maksudnya Saya Juga Paham Om Kayaknya Ini Lagi Deadline Tugasnya Lagi Ada Deadline Jadi Biasanya Saya Sama Teman Teman Juga Ngasih Tahu Teman Teman Mbak Mbak Ini Kayaknya Harus Responnya Agak Bersepet Bisa Nggak Gitu Misalnya Saya Menjarkan Teman Teman Tapi Kalau Dari Sisi Bahasa Terus Gaya Mereka Menyampaikan Juga Ya Mereka Sangat Sopan Dan Merespon Kita Juga Maksudnya Dengan Apa ya Mbak Dengan Keterlambatan Kita Dalam Merespon Itu Juga Mereka Sabar Tapi Saya Juga Bilang Mohon Maaf Saya Nggak Selalu Online Soalnya Saya Ada Waktu-waktu Tertentu Yang Memang Saya Nggak Online Sama Sekali Saya Kabarin Dia Nanti Dia Bilang Nanti Saya Kabarin Sebelum Jam Segini Bu Ketika Udah Janjian Nanti Saya Jam Segitu Saya Cek Kalau Nggak Ada Biasanya Saya WA Lagi Kok Belum Ada Misalnya Udah Janjian Mau Ketemu Zoom Waktu Itu Ya Tapi Belum Ada Linknya Saya Ingetin Ini Linknya Belum Ada Gitu Oke Ya Kurang Lebih Komunikasinya Terjalin Dengan Baik Ibu Ibu Tadi Meskipun Ada Mungkin Dari Rumah Bijak Digital Ada Keterlambatan Untuk Membalas Ataupun Dari Tim Talibans Kadang Ada Deadline Yang Harus Mempercepat Tapi Alhamdulillah Bisa Saling Berkompromi Satu Sama Lain Termasuk Juga Saling Ingat Kalau Ada Yang Lupa Lupa Ya Kalau Dari Bu Aini Sama Bu Fitri Gimana Untuk Aku Mau Tanya Tentang Kesan Kesan Kepada Para Masing-masing Anggota Sama Jovian Dan Juga Farhan Itu Gimana Setiap Kali Kita Selesai Membahas Sesuatu Mereka Selalu Mengklarifikasi Jadi Benar Begini Perminta Misalnya Yang Saya Ingat Itu Sangat Berkesan Sekali Bagi Saya Berarti Tersampaikan Apa Yang Kami Maksud Kita Sama-sama Menyamakan Persepsi Gitu Ya Kami Sendiri Abstrak Dan Mereka Juga Mencoba Menyampaikannya Dengan Bahasa Yang Mudah Dipahami Dan Saya Pikir Itu Tersampaikan Dengan Gaya Bahasa Yang Formal Tapi Bagaimana Supaya Bisa Tersampaikan Saya Pikir Itu Sudah Sangat Baik Dari Juvian Dari Siapa Farhan Satu lagi Tersampaikan Semuanya Informasinya Komunikasinya Kalau menurut saya Sudah Oke Dari Masing-masing Sudah Dalam Sesi-sesi Zoom Bahasanya Sopan Lalu Meminta Ijin Ada Sesuatu Hal Yang Mungkin Salah Hal Yang Tidak Sama Mencoba Klarifikasi Seperti Itu Berarti Kurang lebih Dua-duanya Sama Antara Juvian Sama Firhan Kesannya Itu Yang Ada Di Fubu Fitri Sama Di Keduanya Mereka Berdua Sopan Terus Juga Kalau Mereview Ataupun Konfirmasi Kembali Kepada Klien Apa Jaya Yang Dibutuhkan Saran-sarannya Juga Diterima Kayak Itu Oke Terima kasih Bu Fitri Kalau dari Bu Ai Gimana Bu Kesan Masing-masing Berbeda Enggak Karena Bu Ai Langsung Berkomunikasi Sama Mereka Ada Perbedaan Atau Sama Aja Kalau Komunikasi Langsung Saya Lebih Kejovian Biasanya Yang menghubungi VWI Jovian Tapi Kalau Untuk Firhan Kan Kita Berapa Kali Pernah Zoom Bareng Jadi Memang Sudah Pernah Ketemu Sama Semua Anggota Tim Jadi Memang Saya Lihat Mereka Kan Berbagi Tugas Kayaknya Mereka Itu Berbagi Tugas Itu Benar-benar Kalau Bisa Satu Bekerja Semua Orang Bekerja Saya Lihat Mereka Bisa Mengatur Pembagian Tugas Mereka Dengan Baik Untuk Bahasa Tata Bahasa Juga Saya Lihat Sebagai Seorang Kami Kan Sebagai Klien Dan Mereka Sebagai Orang Yang Memberikan Jasa Itu Mereka Sudah Sangat Berusaha Mengakomodir Apa Yang Kami Inginkan Saya Lihat Mereka Bisa Menerima Penjelasan Kami Itu Dengan Baik Dan Juga Bisa Kemudian Mengembalikan Lagi Kata Mbak Tadi Mereka Mengkonfirmasi Ulang Dan Itu Kalau Di Yang Sudah Mereka Berikan Apa Ya Mekalahnya Itu Mereka Kirimkan Berupa File Itu Benar-benar Ditulis Detail Keinginan Dari Tim Ruby Digi Itu Mereka Bikin Poin Per Poin Dan Itu Saya Sangat Apresiasi Sekali HA Untuk Kerja Tim Mereka Berdua Dan Dua-duanya Saya Pikir Untuk Kerja Tim Sama-sama Bisa Berkomunikasi Soalnya Kalau di Jovian Saya chat Di WA Kalau kemarin Mas Firhan Itu kan Yang Presentasi Pada waktu Mereka Demo Game-nya Dan itu Saya pikir Komunikasinya Semuanya Bagus Alhamdulillah Berarti Dua-duanya Dari Bu Fitri Dari Bu Ai Untuk Kesan Tim Taliban Sini Masing-masing Memiliki Kesan Yang Baik Terus Juga Tadi Dari Bu Ai Dari Tim Taliban Juga Bisa Untuk Mengatur Bagian Tugasnya Gimana Terus Untuk Tata Bahasanya Gimana Terus Tadi Dari Kalau Untuk Dari Bu Fitri Teknik Mereka Dalam Berkomunikasi Terus Konfirmasi Dan Mereka Berusaha Untuk Mengakomodir Kemauan Dari Rumah Bijak Digital Sebagai Klien Oke Baik Terima Kasih Sekali Lagi Untuk Bu Ai Dan Juga Bu Fitri Untuk Waktunya Yang Mungkin Sedang Lagi Sibuk Sibuk Ya Tapi Mau Untuk Menempatkan Waktu Untuk Wawancara Ini Terkait Dengan ATK Oke Dari Bu Ai Sama Bu Fitri Untuk Sesi Kedua Ini Apakah Ada Tambahan Yang Disampaikan Pada Tim The Taliban Atau Ke Masing-masing Jovian Dan Firhan Apa Ya Saya Juga Kami Sebagai Tim Sebagai Klien Ya Mungkin Juga Mohon Maaf Kalau Seandainya Selama Berinteraksi Sama Jovian Maupun Firhan Itu Ada Kesalahan Ya Kesalahan Maupun Mungkin Ada Hal Yang Mungkin Kami Justru Menghambat Pekerjaan Mereka Mungkin Ya Tapi Kami Sedar Betul Bahwa Kerjasama Ini Dari Awal Dijelaskan Bahwa Ini Mereka Dalam rangka Mengambil Mata Kuliah Jadi Semoga Semoga Apa Yang Sudah Kita Jalin Kerjasama Yang Dijalin Ini Memberikan Manfaat Buat Kami Secara Tim Ruby Digi Dan Juga The Taliban Terima kasih Terima kasih Ya terima kasih Ibu Fitri Dan juga Ini Sedikit Spoiler Karena saya Sudah Mau Ancarai Tim The Taliban Ini Itu Mereka Juga Dari Ibu Ini Dari Rumah Bijak Digital Sudah Apresiatif Juga Karena Sudah Memiliki Beberapa Kompetensi Kompetensi Yang Dipelajari Saat Menangani Klien Sendiri Karena Ini Mata Kuliah Kerminatan Game Ini Yang Pertama Untuk Menghandle Klien Langsung Jadi Dari Jovian Dan Firhan Kemarin Sudah Bilang Kalau Mereka Dari Sintu Komunikasinya Sudah Nambah Sudah Lensinya Sudah Naik Jadi Mereka Sudah Sangat Mengapresiasi Ibu Rumah Bijak Digital Terima Kasih Sekali Lagi Bu Aiy Dan Bu Fitri Atas Waktunya Saya Akhiri Podcast ATK Anate Keren Terima Kasih Kalau Gitu Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh motiv Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!